Hello, good morning students. How are you today? This is Miss Hany speaking. Now, in English, we will learn about togetherness. Togetherness means atau artinya kebersamaan. Go picnic. Go picnic. Artinya, picnic atau tamasya. Flag ceremony. Flag ceremony. Artinya, upacara bendera. Volleyball. Volleyball. Artinya, volley. Praying together. Praying together. Artinya, sembah yang bersama. Basketball. 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 Artinya, basket. Hockey. Hockey. Artinya, hockey. Football. Football. Artinya, sepak bola. Study together. Study together. Study together. Artinya, belajar bersama. Have dinner. Have dinner. Artinya, makan malam. Clean the environment. Clean the environment. Artinya, membersihkan lingkungan. And next. Untuk selanjutnya, disini ada beberapa contoh, gambar, beserta pertanyaan dan jawabannya. Jadi, sesuai dengan gambarnya masing-masing, ya. Nah, yang pertama itu ada gambar orang yang bertamasya. Nah, kemudian ada pertanyaan. Hey, what do they do? Nah, itu artinya apa yang mereka lakukan. Jadi, mereka bertamasya atau piknik. Jadi, jawabannya, they go piknik. And next. Untuk di bawahnya, ada gambar upacara bendera. Hey, what do they do? Nah, sama artinya dengan yang tadi, ya. What do they do? Artinya, apa yang mereka lakukan. Jadi, mereka melaksanakan upacara bendera. Jadi, jawabannya, they have flag ceremony. And next. Contoh selanjutnya. Nah, untuk gambar yang paling atas, ada gambar poli atau bermain poli. Nah, ada pertanyaan. Hey, what do they do? Jadi, jawabannya. B, they play volleyball. Jadi, mereka bermain poli. And next. Untuk gambar di bawahnya, ada gambar sembahyang bersama. Kemudian, ada pertanyaan yang sama, ya. A, what do they do? B. Nah, jadi jawabannya, they pray together. Artinya, mereka sembahyang bersama. And next. Nah, untuk gambar yang di atasnya, ada gambar orang-orang bermain sepak bola. Kemudian, ada pertanyaan. A, what do they do? Jadi, jawabannya B, they play basketball. And next. Nah, di bawahnya, ada gambar orang-orang bermain hoki. Kemudian, ada pertanyaan di sebelahnya. A, what do they do? Jadi, jawabannya B, they play hockey. Jadi, mereka bermain hoki. And next. Untuk contoh selanjutnya, untuk yang di atasnya, ada gambar orang-orang yang bermain sepak bola. Kemudian, ada pertanyaan. A, what do they do? B, jadi mereka bermain sepak bola. Jadi, jawabannya, they play football. And next. Untuk gambar di bawahnya, gambarnya itu sedang belajar bersama. Kemudian, ada pertanyaan. A, what do they do? B, they study together. Jadi, mereka belajar bersama. And next. Nah, untuk gambar yang di atasnya, ada gambar orang-orang yang sedang makan malam. Kemudian, ada pertanyaan di sebelahnya. A, what do they do? Jadi, jawabannya B, they have dinner. They have dinner, artinya mereka makan malam. And next. Nah, di bawahnya ada gambar orang-orang membersihkan lingkungan. Nah, di sebelahnya ada pertanyaan. A, what do they do? Nah, itu artinya apa yang mereka lakukan? Jadi, jawabannya, they clean the environment. Jadi, mereka membersihkan lingkungan. Nah, jadi semuanya itu adalah contoh-contoh dari soal-soal yang ada di buku LKS. Jadi, kalian bisa lihat dari sini ya, contoh-contohnya untuk menjawab soal-soal di buku LKS. And next, homework. PR. Jadi, untuk PR kalian di rumah, kalian kerjakan buku LKS dari halaman 26 sampai 29. Yang text 1, text 2, and text 3. Nah, untuk tugas yang tadi, ada yang berkaitan dengan contoh-contoh dari materi yang misjelaskan tadi. Jadi, kalian kerjakan sendiri di rumah ya. Untuk tugas ini tidak perlu difoto atau dikirim ya. Jadi, kalian jadikan sebagai latihan di rumah. Baiklah, sekian video pembelajaran dan tugas untuk hari ini. Good luck and see you next time. Bye. Bye. Bye.